Intro Anggota DPR RI Komisi 8 Frasi Golkar Dapil Jambi bersama pimpinan Komisi 8 dan Anggota Layja menggelar audiensi dengan pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Indonesia Rabu 22 Juni 2022 di gedung DPR-MPR RI Senayan, Jakarta Audiensi Persatuan Guru NU dengan Komisi 8 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 8 Haji Yandri Susanto SPT dan dimulai pukul 11 WIB sampai dikasih selesai Kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 pihak Persatuan Guru NU atau Pergunu menyampaikan tindak lanjut hasil dari rekomendasi Kores III Pergunu di Mojokerto pada Mei 2022 lalu Pergunu memiliki fungsi mengawal memfasilitasi serta menawarkan solusi terkait pengembangan pendidikan nasional berbasis keagamaan baik yang berafiliasi terhadap NU secara langsung dan tidak langsung Di kesempatan tersebut, mantan Gubernur Jambi yang notabene anggota NU Provinsi Jambi ini menyampaikan pentingnya penamaan nilai-nilai pendidikan keagamaan dengan mengembangkan tradisi sekolah badrasa kepada anak-anak setingkat SD hingga SMP Habia berharap pendidikan keagamaan bisa bersinergi dengan sistem pendidikan nasional Masaklah, sedangkan yang mengatur pasal undang-undang pendidikan Bapak Sabah sendiri dari Komisi 10 Sebagiannya juga agak bisa menanggap Pemisi 10, disampaikan tentang hasil-hasil Dulu kita yang masih ingat, saya masih kecil-kecil Saya sudah umur masih 70 sekarang Waktu masih kecil, saya masih ingat Kita pendidikan itu pagi sekolah SD Sore, malah jam 2 masuk, mantrasa Itu sudah biasa Kemudian malamnya lagi dan akhir-akhir malam Jadi, waktu itu sangat lengkap rasanya pendidikan kita ini Nah, akhir-akhir ini kan berupa Anak-anak istri itu sekolah sampai sore, sampai jam Sehingga berasa di KTSA-nya kadang-kadang itu banyak di dalam fungsi Itu yang kadang-kadang pendidikan kita Merupa pola pendidikan itu Ya, kita tahu ini jangan terkirai seperti apa Dan itu ya memang yang banyak hal-hal yang memang perlu kita tetap kembali Seolah-olah pendidikan agama ini dianggap penghalang untuk kemajuan Padahal sebenarnya kita-kita diurut dengan pola pendidikan seperti itu yang kita ikuti di sekadar sana Saya dulu pernah membuat persyaratan di dalam masa dulu Sementara itu, Ketua Komisi 8, Haji Andri Susanto Mengapresiasi rekomendasi perguruh Dan berjanji akan menidaklanjuti rekomendasi pimpinan pusat persatuan guru NU Dan akan memperjuangkan kepada pihak terkait Khususnya pada forum PANJA Tentang pengawasan pendidikan keagama dan forum LAJA Di samping itu, Komisi 8 juga meminta pemerintah Membuka blokir anggaran untuk madrasah dan pesantren Juga kesetaraan anggaran pendidikan di bawah Kemenang dan Kementerian Pendidikan Nasional Dari pihak persatuan guru dan datul ulama pusat Dipimpin oleh Ketua Umum Prof. Dr. K. Haji Asepse Fudidhalim MA Dari Senai, Jakarta Tim Liputan, Pojok HB melaporkan Terima kasih telah menonton!